kawan-kawan semua biar tahu ini kan di sini ya Aduh tuh 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 nah ini disini ya tempatnya anunya sudah bersih ya bro ininya anunya baknya ini sudah bersih anunya anunya terus logoknya cangkemnya ini agak susah ngomongin bro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama bengkel simpang tiga guys Oke hari ini kita akan mengobrak ngabrik motor bit ya bagian ncpt ya guys Oke saya akan kasih tahu penyakitnya ngopo kok dibungkar untuk kawan-kawan yang disana yang jauh disana kalau yang punya motor bit motor bit motor vario sama ya itu kalau ini ya di bagian di sini bagian sini nah ini kan di sini ya kita pasang dulu ya biar tahu kawan-kawan semua biar tahu ini kan di sini ya Aduh tuh 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 nah ini di sini ya tempatnya ya ini kan tempat rem kalau montor kawan-kawan semua mendapati penyakit oli tuh sering keluar dari sini nah ini dari rim ini ya dari lubang sini nah ini lubang sini berarti montor kawan-kawan semua itu sil sil untuk as gardan ini jebol nah ini kan di dalam masih layo layo di dalam cuman ini ada lubang-lubang apa ya lubang angin apa ya Nah jadi kalau seumpamanya sil ini sil as gardan ini jebol gadan ini jebol dia kalau ada lubang ini dia enggak masuk ke pakrim Hai unuluh jadi keluarnya dari lubang ini ketenggak lukul lubang itu nah ini nah ini jadi kalau keluar oli dari sini berarti sil as gardannya punya sampan semua itu rusak minta ganti karena ya aja bingung ya yang untuk yang enggak 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 pernah dapat penyakit kayak gini apa buat-buat kalian apa kawan-kawan semua itu di rumah kok ngetes terus oli dari sini ya dari lubang ini ya berarti sil ini rusak ini sil as gardan Hai ngeluh as roda ngeluh as roda nih akan disini tempatnya ini rusak ya Hai nanti kita ganti ini sudah kita siapkan silnya lu asli sama sil as puli ini sil as puli ini ini tadi jebol juga ini banyak olinya tadi ya sudah saya bersihkan ya saya cuci nah ini ya untuk kawan-kawan sebelum dibuka bagian penutup as Hai apa ini as gardan ya penutup ini diusahakan sebelum silnya dilepas dibersihkan dulu pasir-pasir itu dibersihkan dulu supaya waktu untuk pembungkaran ini silnya enggak masuk ke dalam sini ya masuk ke dalam bak sini ya karena pasir itu sedikit sedikit aja kalau nganjil di bagian giri ini bisa rusak ya nah ini nganjil di giri ini makanya harus diusahakan bersih-bersih harus dicuci pakai bensin jangan dicuci pakai Rinso apa mana dimasukkan di mesin cuci weh sang el oke langsung kita ganti terasa suih-suih oke lanjut pembersihan anunya ini anunya ya anunya anunya ini harus dibersihkan baksimitinya ini harus dibersihkan ya dibersihkan pakai bensin ya ini kotor banget oke langsung kita bersihkan saja oke anunya sudah bersih ya bro ininya anunya baknya ini sudah bersih anunya anunya terus pokoknya cangkemnya ini agak susah ngomong ini bro oke untuk bagian penutup gear gardan sudah kita bersihkan silnya juga sudah dilepas oke untuk kawan-kawan yang tidak tahu kalau bocor ini ya bocor bagian sini netes oli gardan itu bukan baknya itu yang pecah ya memang sil as gardan ini rusak karena sini ada ini apa ada lubang lubang nah ini ya oke guys pemberitahuan pemberitahuan kalau oli gardan kalian semua apa ya yang yang belum tahu ya belum tahu penyakitnya kalau oli gardan itu warnanya putih waktu waktu penggantian oli gardan ya itu berarti oli gardan sampan itu kemasukan air nah dari mana masuknya air itu nah itu dari selang ini ya selang ini biasanya lepas seperti ini karena dia gak masuk ke dalam filter udara bisa selangnya itu pecah ini pecah atau putus nah pecah nah itu bisa mengakibatkan air itu masuk ke dalam ruangan gear gardannya nah itu nyambungnya disini ya seperti ini nah ini kalau pecah waktu dicuci entah waktu banjir itu masuk airnya jadi untuk kawan-kawan sering dicek oli gardannya kalau putih warna putih harus diperiksa bagian selang selang anginnya ini ya selang angin untuk bagian askir gardannya seperti itu ayo lanjut kita pasang silas gardannya gak susah untuk cara penggantiannya guys asli ya tinggal dibuka ya dibuka didelesep ini didelesep ini hati-hati tapi jangan sampai miring hati-hati jangan sampai miring guys oke sudah saya pasang ya asnya ini ini harus harus lurus sampai miring ya harus lurus ditutup kanan-kiri kanan-kiri maju mundur maju mundur yuk bagian ini ya as as gardar as gardar dan as roda as rada kita ganti oke untuk pemasangan sil as as roda jangan sampai terbalik ya guys ini jangan sampai terbalik seperti ini ya ini hasilnya nah ini belum emploma apa yang 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 ini bro ngatang-ngatang ngatang-ngatang ini loh posisinya ya yang ada pernya itu di dalam ya jangan dibalik seperti ini ini salah seperti ini nah ini yang benar jangan melewati lubang lubang intip ini ya lubang intip ini ya tidak boleh timbilan timbilan masuk nah seperti ini sudah saya pasang ini harus pres ya harus pres gak boleh terlalu dalam gak boleh menonjoli menonjoli oke langsung pasang seperti ini ya nah ini asnya langsung saja kita pasang bagian askir-askirnya woy megawin guys yes enak koncoku seneng main kanu guys yes koncok-koncoku yang paling-paling ini hobi-hobi tenang guys loh ini kakak ipan master pubg ini kakak sidik woy kakak sidik loh guys udah minum mantap guys udah main game aku main apa main kilo main kilo main besi-besi way guys ya wess langsung saja kita pasang kita pasang dulu ininya dulu ya asrodah ini pelak ini kelepak kelepak terus ini guys yang cilik yang kecil ini pelak ini baru ini ya untuk kawan kawan bingung yang mana ya sebelah sini apa yang sebelah sini di titik anyway diingat ini ini kan bekasnya enak bekas gear ini ini gak ada ini ada ya berarti ini masang ini nah ini enak 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 susah oke kita pasang oi jangan lupa di lem tipis tipis kita masih menggunakan lem handalan memang ini adanya ya ini handalannya lem aspira oke sudah selesai untuk pemasangan masalah pembocor pembocoran bagian sil-sil sudah kita pasang sudah kita ganti sudah kita bersihkan dan selesai oke cukup sekian tips tutorial dari saya semoga bermanfaat jangan lupa dukung channel bengkel simpang tiga semoga semakin semangat membuat kontennya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati